Intro Ternyata bukan orang, tadi asli senius Sumpah men, tadi ngeliat orang Dia pake baju biru dan ternyata ini bukan Woi woi woi, kita udah mulai halu ya Itu banyak asli man Nah, temenmu bisa liat Tadi jelas banget itu orang Orang lagi berdiri Wah, kui 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 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jadi ini adalah hari ketiga Saya berada di Pulau Dewata Bali ya temen-temen spesial Kali ini berada di sebuah rumah sakit Bekas rumah sakit Yang sudah terbengkalai puluhan tahun Karena saat dicari di artikel Ini nggak terlihat Saat ditanya sama warga Warga pun nggak tau I don't know men Yang penting saya akan nunjukin Bahwa disini ada rumah sakit Ya, ini adalah rumah sakit Gel-Gel Yang berada di Tabanan ya Pulau Bali ya Nanti kita cerita deh Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan selamat Dan kita bisa balik lagi ke Majarengka Wow Ya, jadi itu adalah gapurannya Rumah sakit Gel-Gel Tabanan Pulau Dewata Bali ya Dan mohon maaf Misalkan agak gandeng Agak berisik Karena tepat banget Di jalan raya samping ya Maksudnya seperti itu Dan ini aksesnya udah mirip kayak hutan belantara Wah Tapi gapapa Karena saya sayang sama subscriber Jadi saya datang ke Pulau Dewata Bali Buat mengeksplore Buat menelusuri ya teman-teman Oke Ini adalah akses utama kita masuk Namun sayang Seribu sayang Woy Apa tuh Ya sayang Seribu sayang disini Memang keadaannya Udah berapa persen Hancur Dan memang harus ekstra hati-hati ya Biar Enggak Ketimpa tuh Karena Atapnya aja Udah kayak begitu sebenernya Agak burik ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Saatnya eksplorasi Misalkan dilihat Dari Depannya Ya ini kayaknya si tempat tunggu ya teman-teman Ini akses pertama masuknya Sepertinya untuk mendaftar Misalkan dari Sisi mistisnya Udah gak aneh Misalkan bangunan Yang memang udah Terbengkalai Lebih dari 40 hari Ya pasti Angker dong Oke deh Ini udah kayak tirai-tirai Memang harus pilih-pilih Aduh Yap Inilah rumah sakit Gel-gel Jadi infonya Rumah sakit ini Memang udah terbengkalai Puluhan tahun Teman-teman Cuman Detailnya Kurang ada yang mengetahui Dan Rumah sakit ini memang Sepertinya rumah sakit Keluarga ya Dan dimiliki Oleh Seorang Yang bernama Gel-gel Dan ternyata Gel-gel itu bukan nama daerah Dia nama orang Jadi rumah sakit ini Dinamai Rumah sakit Gel-gel Namun Rumah sakit ini Tutup Tidak beroperasi Setelah dokternya Atau pemilik rumah sakit ini Meninggal dunia Meninggal men Wafat Dan Keterusannya Keturunannya Gak bisa Memanage Rumah sakit ini Ya seperti itu Langan lebih ya Udah jelas dong Dan sekarang Waktunya kita lihat-lihat Bismillahirrahmanirrahim Kenapa saya ambil view Siang dikarenakan ini Sayang banget Kalau misalkan kita ambil Harus Di view malam Yang akan gelap dan poek Ditambah Nanti kita gak Fokus buat cari jalan ya Kalau gini kan jelas Dan mudah-mudahan Adana waktu lagi Bikin view malamnya Oke Kita mulai Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tersisa bangku-bangku ya Bangku-bangku meja Dan jujur Awannya panas Karena Bali itu Masih kental banget Dengan yang namanya karma Jadi kita datang kesini Harus sopan Harus santun Ya ini ada ruang VIV Oh ternyata ini ruang Perawatan VIV ya Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Ini asli men Binatang kali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ada orang gak ya Halo Jadi yang dikhawatirkan tuh bukan jurik-jurik men Takutnya ada homeless Atau orang yang miliki niat gak baik di tempat ini Oke Meja Meja Toiletnya Kita gak perlu review ya Karena agak gul Oh kita lanjut lagi Ini masih ruang VIV Ya masih sama Panjang Meja dan lemari Oke kita lanjut lagi Assalamualaikum Lihat ini udah keropos Wow Udah keropos men Ini ada kain putih Kayaknya sih handuk ya Atau selimut teman-teman Ya Kita lanjut lagi Kalau kalian tanya Apa yang saya rasakan Disini saya merasakan gerah Panas Cuman untuk Merinding belum dapet ya Mungkin karena tujuan saya untuk mereview teman-teman Oke kita lanjut lagi Assalamualaikum Masih ranjang Kursi Dan meja Lemari ya Oke Dan turunnya harus kesini Ini gokil men Ini udah kayak hutan belantara Asli ini udah kayak hutan belantara Udah mirip rumah sakit Kadipolo Yang memang berada di Kota Solo Teman-teman Kita ke area atas dulu deh Belum kesana ya Jadi kita kesini dulu Wai 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 Ini sebagian udah hancur tuh Mudah-mudahan sih gak ada orai Ya inilah resepsionisnya ternyata Ini resepsionisnya Assalamualaikum Mulai dibuka selasa 02 Di gudang Wah debunya men Ini jadul banget ya Tadi simpang siur Tadi sempet jajan ini ya Apa namanya tuh Cilor Jadi katanya Mas Agat ini terbengkala Sekitar tahun 2000an Tapi di artikel Kalau dicari gak ada Dukil gak sih Siapa tau Kita nemu Oke ya Gak bisa ditutup Sebentar teman-teman Ya jadi disini ada Gak ada yang tulisannya gitu ya Nah ini nih ada nih Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Kedengar gak? Kedengar gak? Kedengar gak? Kedengar gak? Positif ya Oke Disini tahun Tah 2011 Jadi 2011 Ini ya Bener gak sih? 22 Bulan 6 2011 Bener gak sih? Hah Masa sih? Teman-teman Komentar aja deh Oke Kita lanjut lagi Kita menemukan Tahun 2011 Tadi di Daptar pasien ya Tapi Kita lanjut lagi Takutnya tuh ODG aja doang ODG aja Homelessnya Oke lanjut deh Jadi ini Adalah Udah mirip banget Bang asal Horor ya Assalamualaikum Ini kayaknya sih Pantry ya Iya gak sih? Iya Pantry ini Assalamualaikum Waalaikum Ya namanya rumah sakit Pasti pernah ada yang meninggal Pernah ada yang sakit Pernah ada yang Kecelakaan Oke kita lanjut Astagfirullah 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 Kita lanjut Tetap positif Tetap konsentrasi Assalamualaikum ini ruangan ini yang tau bisa komentar aja ya karena hampir semua keterangan tentang rumah sakit ini minim teman teman oke kita lanjut dan ini area ke belakang oke cuma ini doang ya cukup luas sih oke kita lanjut lagi ini masih kamar ya Assalamualaikum ini kalau ada orang suka denger kan tuh ya injekan-injukan kayak gini kemana jalannya ya agak bingung ya agak liar juga oke kita lanjutnya dan ada sungai juga ternyata teman teman ada aliran sungai ini luas banget kemana dulu ya kita kasih dulu deh Assalamualaikum Hasli deg-degan mulai ini masih ruangan perluangan cariut dimana-mana cariut jadi ini kamar ya jadi ini kamar ya jadi ini kamar ya tempat apa sebenarnya sih dan ternyata tuh dan ternyata tuh liat ada tengkorak apa tuh kerangka kucing atau apa tuh liat-liat tuh iya men oke deh udah cukup kita lanjut lagi masih ada baju dinasnya tuh ya baju-baju dari dokter perawat dan lain-lain ini tanah ya kita gak bisa ke situ oke kita lanjut lagi dan ini udah mirip banget kayak malem teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum itu suara apa ya kita kasih dulu deh Assalamualaikum ya ini ruangan apa pintar kamar mayat atau ruang operasi masih banyak obat-obatan tuh ini teman-teman komentar ini apa ya nah ini apa kudengar gak sih suara yang nangis kudengar gak harusnya kudengar harusnya kudengar harusnya kudengar oke ini udah saatnya lu serius gak boleh main-main lagi oke ini masih obat-obatan karena saya bukan jebalan apotekar ini kurang tahu teman-teman bisa komentar aja ini baju perawat ya atau baju dokter ya asli ini serem banget unit gawat darurat pantesan kita berada di tempat yang memang ini gawat darurat banget yang dibunakan aku denger lagi suara nangis oke deh kita lanjut asli tadi ngedenger suara nangis ternyata itu ruangan gawat darurat yang memang dia biasa menangani kecelakaan yang bersifatnya darurat ya teman-teman bukan kecelakaan doang apa ini oke jadi cuman pakaian-pakaian agak geli ya kita skip dah kita lanjut lagi dan ini ada aliran sungai dan ada jembatan juga nanti kita coba kesana deh cuma lo sorry akses oke toilet dan cuman ruangan doang dan disini ada kawasan tanpa rokok oke cuman ruangan kosong doang ya kita lanjut lagi harus ekstra hati-hati biar memang kita gak tahu apa yang akan terjadi ketika memang kita mendatangi tempat seperti ini ini kita berada di lantai paling bawah ya lantai paling dasar assalamualaikum ada ikan men ya ini ruangan apa lagi jangan kan saya warga sekitar aja dia gak tahu teman-teman kapan terpengkalainya oke kita lanjut lagi kalau siang kan keliatan view nya karena udah banyak banget yang kesini buat ambil vlog malem buat uji nyali buat apa cuman saya datangnya ingin melihat-lihat teman-teman biar lebih jelas ya assalamualaikum oke kita lanjut oke udah start disini kita coba ke jembatan ya kita cari akses bisa gak sih kalau misalkan kita lalui jembatan coba ke jembatan ya coba ke jembatan diaksesnya kalau gak horor ya bisa gak sih iya stop siapa itu ya sebentar men sebentar ada orang itu orang itu bukan ya ntar dulu ntar dulu kita matiin hiding nya siapa itu ya ini beneran ada orang orang bukan sih ya keliatan gitu sih ternyata bukan orang tadi asli serius sumpah men tadi ngeliat orang dia pake baju biru dan ternyata ini bukan woi 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 kita udah mulai halu ya oke itu kan asli men nah temen lu bisa liat tadi jelas banget itu orang orang lagi berdiri wah woi 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 cabut cabut ini udah gak beres men hasil tadi ngeliat orang dia ngeliat ke saya kok oke temen temen kan sepertinya kunjungan saya kelar ya yang belum nonton atau bertanya ini dimana bisa liat aja di video hah asli tukang panik kan kalau panik kelan ya ya nih temen temen yang bertanya saya dimana aja saya berada di sekitaran pulau Bali Tabanan ya disini ada rumah sakit yang udah terbengkalai pulauan tahun dan ini adalah rumah sakit gel gel oke ya oke terima kasih buat temen temen yang udah nonton video ini dan yang baru gabung saya minta dukungan dengan cara like share komen dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi disini saya ajis nuraman saya pabitunillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax